Oke Mas Bro, Mbak Bro Jadi seperti ini proses Pembasahan, gulutan, atau bedengan Menggunakan selang Oke, air sudah jalan Siap membasahi gulutan, atau bedengan Simak terus Video ini sampai habis Jadi seperti ini Jadi sebelum menutup mulsa Usahakan gulutan Basah Ini dikarenakan Menanam cabai Posisi kemarau Bukan musim hujan Jadi untuk penutupan mulsa Sebaiknya basahi dulu Gulutan, atau bedengan Jika mampu Atau memiliki air yang cukup Setelah itu baru penutupan mulsa Oke Mas Bro, Mbak Bro Alam petani Indonesia Semoga semakin maju Mas Bro, Mbak Bro Untuk selangnya menggunakan ukuran selang satu in Untuk air pengambilan dari sumur bor Jadi fungsinya adalah ketika Gulutan basah Untuk pemasangan mulsa Menjadi mudah Ketika menancapkan kancingan yang dibuat dari bambu Dan Kondisi tanah setelah dibasah ini Tidak panas Jadi mempengaruhi pertumbuhan tanaman cabai Itu sendiri Oke Mas Bro, Mbak Bro Jadi ini kondisi Tanah yang kering Jadi sebaiknya lakukan Pembasahan gulutan Atau bedengan Jadi setelah ini selesai Baru penutupan mulsa Dan melubangi Jadi seperti itu untuk Proses melubangi Menggunakan Yaitu kaleng yang disi kayu dan dibakar Atau bara api Atau juga bisa menggunakan Batu bara Dia panasnya stabil Lebih bagus lagi Atau bisa menggunakan Yang lain terserah Sesuai kemampuan Mas Bro, Mbak Bro Masing-masing Oke Sekian dulu Terima kasih Kembali bekerja Cukup sampai disini Tutorialnya semoga bermanfaat Jangan lupa like video ini Dan komen di bawah Oke Juga bantu share Sekian dulu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh